Jimmy Muliki alias John Weku alias Aldi, tersangka pun surian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya ini tergolong unik. Dengan menyewa kamar termahal di setiap hotel, korban yang rata-rata wanita panggilan itu percaya. Apalagi, tersangka selalu menjanjikan uang bayaran 15 juta rupiah untuk sekali kencan. Namun tersangka biasa meminta para korbannya untuk memakai borgol saat berkencan. Setelah puas melampeskan napsunya, dengan mudah tersangka Jimmy menguras harta korban yang masih dalam keadaan di borgol, lalu meninggalkannya keluar hotel. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari seorang korban berinisial FRA, yang mengaku telah diperkosa dan dirampas berlian miliknya oleh tersangka. Polisi pun melakukan pengejaran, hingga akhirnya tersangka tertangkap pada Sabtu kemarin. Polisi menjanjikan uang bayaran tersebut, dirampok ataupun diambil barang-barangnya secara paksa, dengan cara-cara yang sedikit ulit, yaitu borgol, kemudian itu pengejaran pisau, dalam posisi yang tanpa di sana, kemudian barang-barangnya diambil, dan nungguhnya dilakukan juga. Dalam kasus ini, polisi juga menyita barang bukti kartu ATM milik korban, borgol, KTP para korban, lakban, serta uang tunai jutaan rupiah.